Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kebanyakan kebanyakan sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game brohala itu nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara top-up game brohala ini ya guys Nah tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya aku dan aktifkan loncengnya supaya tahun selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like video-nya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya selesai untuk membuat video-video menarik saya putar tutorialnya Oke tanpa bahasa basila sejak kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi cara top-up game brohala ini kalian bisa langsung masuk ke store yang hijau ini atau yang paling bawah ini ya guys kalian bisa pilih atau klik yang manapun nah disini untuk top-up nya kalian tinggal klik fitur store ya guys nah disini kalian bisa lihat atau kalian bisa cari ya guys nah disini untuk top-up nya by coin ya guys nah disini kita klik ini ya guys jadi koin ini kalian bisa gunakan untuk membeli skin-skin yang ada atau hero-hero yang ada di game brohala ini ya guys nah disini kalian bisa lihat by the old legend part ya guys nah jadi disini kalian bisa top-up game brohala ini guys nah disini untuk 140 koin yaitu harganya 99.000 dan untuk yang 1600 harganya 799.000 nah misalnya kalian ingin yang 140 disini kalian tinggal klik saja langsung nah lalu kalian akan langsung ditujukan ketampilan seperti ini ya guys nah disini belum termasuk pajak ya guys oke misalnya kalian tinggal klik pajak ya guys nah disini totalnya jadi 109.000 ya guys jadi pajaknya sekitar 10.000 lebih ya guys nah setelah itu kalian tinggal klik disini gunakan metode pembayaran ya guys kalian bisa pilih metode pembayaran disini nah disini kalian bisa pilih Alfamart BSI atau D dana ya guys atau Gopay atau Indomaret ada juga mandiri Shopee pay tagian Telkom ya guys atau menggunakan saldo Google Play atau kalian bisa tambahkan penagian XL access ya guys atau tambahkan kartu debit ya guys nah disini jika kalian ingin bayar di Alfamart kalian tinggal klik Alfamart atau jikalau kalian ingin menggunakan Gopay atau dana kalian tinggal pilih saja misalnya kalian ingin menggunakan Gopay kalian tinggal klik saja fitur Gopay nya lalu kalian tinggal klik dengan beli sekali ketuk ya guys disini nah jikalau kalian ingin menggunakan Indomaret atau Alfamart tentunya nanti kalian itu harus memberikan atau langsung ke Alfamart ya guys memberikan kodenya ya guys atau barcode nya ya guys disini nah nanti kalian tinggal serahkan ke kasir Alfamart ya guys nanti kalian akan mendapatkan barcode nya melalui email yang kalian gunakan untuk top up game brohala ini ya guys oke nah kemudian disini juga kalian itu bisa eh dapatkan koin ini ya guys koin yang ini yang gold ini kalian bisa dapatkan secara gratis ya guys setiap untuk kalian bermain game brohala ini nah jadi untuk koin yang biru ini kalian hanya hal dapatkan dengan cara top up ya guys nah disini kalian bisa lihat disini banyak sekali yang bisa kalian gunakan dengan koin tersebut mulai dari membeli avatar kemudian emoji juga disini kalian bisa beli menggunakan koin yang biru ini ya guys logo gajah ini begitu juga dengan item skin ya guys atau skin item nah disini tentunya kalian bisa gunakan untuk membeli ini ya guys nah disini kita memiliki koin nol ya guys jadi kita harus top up oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara top up game brohala ya guys oke semoga tutorial nombor 4 jika tutorial nombor 4 share kalian agar kalian bisa tahu apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye